kita tinggal tarik saja langsung ketemu disini disini sebenarnya bisa kita tarik seperti ini kita coba untuk merubah misalkan yang ini kita ubah menjadi P disini juga akan berubah artinya ini 6 dan ini 5 jadi yang lagi jadi 5 yang lagi jadi 6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Agus Sahuri oke kali ini saya akan membagikan cara untuk membuat rekap data dari sheet disini sheet di bawah ini ada 10 sheet yang mana sheet ini adalah berisi data-data guru kita membuat rekap data disini ini MIP berarti ini 400 ya kita urutkan saja mau dari sini mau dari kanan ke kiri oke langsung saja kita menuju ke tutorialnya oke teman teman kita mencari jumlah disini ini jumlah guru disini berdasarkan jenis kelaminnya dan tentunya nanti kita menggunakan rumus pada Excel oke bagi yang baru ketemu dengan channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat tutorial yang lainnya oke langsung saja cara untuk mencari jumlah jumlah berdasarkan jenis kelamin disini yang pertama kita arahkan dulu ke kolom sesuai dengan jenis kelamin yang kita cari misalkan disini MI berarti kita cari di MI kita cari yang cuma laki-laki dulu kita gunakan rumus count if disini ringnya kita arahkan ke data dari MI bajatus ini kita ke jenis kelamin disini kita block kemudian untuk separatornya kita gunakan titik koma dan kriterianya yang kita sudah punya disini data sini laki-laki ya kita gunakan L disini kemudian kita tinggal klik enter nah sudah ketemu jumlah untuk yang laki-laki 6 agar lebih cepat atau kita tidak kembali lagi kesini nanti kita tinggal besarkan saja ya disini kita tambahkan di F16 ini kita carikan F50 saja kemudian kita tinggal tekan F4 disini kemudian kita klik enter kita kita tarik saja ke samping disini ya nah maka akan muncul disini jumlah yang perempuan disini kita E5 dan ketika kita tarik ke samping jadi F5 disini pakai F untuk totalnya kita gunakan rumus zoom disini tinggal kita block enter maka totalnya akan muncul secara otomatis nah kemudian yang bawah kita tidak perlu lagi untuk mengambil data disini kita tinggal bisa kita F4 lagi disini atau kita permanenkan disini juga kita permanenkan kemudian kemudian tinggal kita tarik semuanya nah disini maka disini isinya akan sama semua karena kita masih menggunakan Mb nah tinggal kita merubah sesuai dengan lembaganya disini Mb kita lulum berarti gunakan midu kita rubah saja menjadi midu disini maka dia akan berubah dan disini juga kita gunakan midu nah maka dia akan otomatis berubah jumlahnya untuk total kita tinggal tarik saja sampai kebawah nah akan otomatis berubah disini kita rubah ke min disini juga seperti itu kita sesuaikan dengan urutan yang bawah sini kemudian disini mirda terima kemudian kami selamat kemudian se nah kemudian kita tinggal mencari jumlah yang laki-laki kita gunakan rumus sum untuk mencari jumlah dari data laki-lakinya dan yang samping sini kita tinggal tarik saja langsung ketemu di sini sini sebenarnya bisa kita tarik seperti ini jumlahnya tinggal kita rubah saja untuk warnanya 35 ditambah 89 124 totalnya semua sudah ketemu Oke sangat mudah sekali untuk membuat rekap data dari data di sini kita coba untuk merubah misalkan yang ini kita kita rubah menjadi P nah disini juga akan berubah tadinya 6 dan ini 5 jadi yang laki-laki jadi lima lompon jatina kita kembalikan lagi tak lupa jadi L nah berubah otomatis berubah sesuai dengan jumlah di sini Oke semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like comment dan subscribe serta bagikan tutorial ini kepada yang lain agar channel ini tetap terus berkembang saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih